Lambatnya penanganan longsor di kecamatan Batang Asai mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Sarulangun. Dewan meminta agar tahun depan wilayah Batang Asai menjadi perhatian khusus. Dalam satu pekan terakhir, longsor di kecamatan Batang Asai terjadi di beberapa titik jalan, mulai dari wilayah Bukit Rayo hingga ke bagian hulu kecamatan. Namun karena lambatnya penanganan pasca longsor membuat aktivitas warga menjadi terhambat karena materi longsor masih menutup jalan. Mengingat jalan wilayah kecamatan Batang Asai merupakan keunangan pemerintah Provinsi Jambi. Ketua DPRD Sarulangun, Tentawi Jauhari meminta pada tahun depan menjadi perhatian khusus pihak Provinsi Jambi. Setidaknya untuk wilayah yang rawan longsor dapat dibangun turap sebagai penyangga agar longsor tidak lagi terulang. Kedepan kita berharap ini jadi perhatian khusus dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Daerah-daerah yang rawan buat longsor itu jika perlu kita minta pembahaman turap. Tidak terjadi lagi longsor di tempat-tempat yang sama. Hingga Senin sore berdasarkan informasi dari masyarakat. Jalan menuju ke tujuh desa bagian hulu kecamatan Batang Asai yang mengalami longsor belum juga dapat dilalui oleh kendaraan. Karena saat ini sedang berlangsung pembersihan material longsor yang dimulai pada Senin pagi menggunakan alat berat dari Provinsi Jambi. Surya Abadi, Jambi TV